Halo teman-teman semua Sebagai seorang yang sering melakukan perjalanan jauh Tentunya Panji kadang suka merasa terganggu Kalau misalkan ada pemberitahuan tagihan Kayak listrik, telepon, dan lain-lain dari arah rumah Jadi Panji saat ini udah gak bingung lagi mengenai masalah itu Karena Panji menggunakan fitur langganan dari Tokopedia teman-teman Dimana lewat fitur langganan ini Aku bisa atur jadwal tagihan sesuai yang aku mau Jadi kayak pembayaran pulsa, paket data, listrik PLR, asuran kredit Sampai internet itu aku bisa langganan bayarnya lewat Tokopedia teman-teman Kayak gitu Jadi buat teman-teman yang pengen simple dan praktis kayak Panji juga Kalian tinggal cek link di deskripsi Dan ikuti panduan dari aplikasi Tokopedia langsung buat teman-teman Oke? Halo, salam lestari teman-teman Di antar Bang Firdaus dan juga Bang Mandala Panji bisa juga herping di Sulawesi Selatan nih Dan tujuan Panji mengunjungi tempat ini adalah untuk mencari tahu tentang kehidupan satwa di saat musim kemarau Hmm, samakah dengan di Jawa? Kita langsung saja herping ya teman-teman Banyak musang Musang apa, Bang? Musang yang hitam, yang tenggalung Musang hitam? Tenggalung itu Tenggalung itu yang hitam, gede badannya kan? Yang kayak binturang Yang mana? Yang agak tinggi dia Tapi motifnya totol-totol Oh, yang kayak musang pandan tapi rendahnya panjang? Iya, benar-benar Itu kalau manusia perpaduan antara Bang Mandala sama Bang Daus Wah Leher panjang Masuk Oke teman-teman Harapan kami adalah menjumpai beberapa reptil eksotik yang mungkin bisa kita jumpai di sekitaran tempat ini Tempat ini sebetulnya adalah hutan yang sudah mulai dibuka oleh masyarakat sekitar Tapi biasanya reptil di tempat-tempat seperti ini akan mudah dijumpai teman-teman Karena pada dasarnya reptil itu tidak jauh hidupnya dengan manusia teman-teman Bang, kayaknya itu ada sungai Bang Iya, mau turun ke sana Kita coba cek ke sana yuk Ayo, coba tahu ada yang bisa kita lihat-lihat Teman-teman, di ujung sana Itu sepertinya cekukan sungai Biasanya hewan itu nyarinya sumber air Makanya kita akan coba untuk Susuri sungai kecil di depan sana Ayo Tamping dari King Cobra kebanyakan teman-teman Gertakan dari King Cobra ini cukup membuat saya kewalahan karena sangat besit Perbedaan King Cobra Sulawesi dengan Jawa ada di warna dan bentuk tubuh yang lebih ramping Dan serangannya pun nggak bisa ditebak Jadi ketika kita tentu kayak gini, dia nyerang bisa dua kali Benar teman-teman, karakter dan sifat dari King Cobra ini sulit ditebak Dia lebih liar dan lebih ganas sekali dari King Cobra yang biasa payah jumpai di Jawa Hei Jadi rupa King Cobra Sulawesi ini sama Jawa beda banget ya Kalo Jawa itu kan lebih gede ya Kalo yang Sulawesi ini terlihat lebih ramping Ketimbang King Cobra yang Jawa Lebih pipih Lebih pipih, lebih ganas banget Karakternya Karakternya Lebih temperament Jadi kalo tadi kita lihat di awal Ular ini bener-bener langsung Ngejar Terus nyerang dengan cara membabi buta Kalo sekarang karena saya capek, jadi kita bikin ular ini Kayak retik Kita harus ngos-ngosan dulu Makanya kita bikin gini dulu aja King Cobra Sulawesi Termasuk ular yang Sangat brutal Dari jenis King Cobra lain Jenis King Cobra lain Oke Serangannya juga gak bisa ditebak sama sekali teman-teman Jadi ketika kita alihin pake muka Dia malah pilih nyerang tangan ketimbang nyerang muka saya Ada temen ya Ya Bang Daus kita coba untuk review Bang Daus Sampai gede banget Ini King Cobra terbesar yang saya dapet untuk di Sulawesi sendiri Bang Karena Sulawesi jarang banget saya bisa nemuin King Cobra yang ukurannya gede Bisa sampai sebesar ini Dan ini gemuk ya Jadi tubuhnya itu teman-teman terlihat lebih gemuk Jadi memang sepertinya disini masih banyak ular sebagai makanannya dan membuat si King Cobra ini bisa sehat hidup disini Tadi mau ke sungai Mau ke sungai Bang Memang mau ke arah sana Panasan Iya Dia mau minum Dan Lagi udah mulai semangat lagi nih Punya tenaga lagi Dan kita bikin galak lagi ya Biar kita lihat speed Kencengnya sekenceng apa Bedanya juga kita pegang Ini kelihatan memang dari postur Dari postur kepala juga beda ya Antara si King Cobra Sulawesi dengan King Cobra Jawa teman-teman Warnanya juga lebih kelabu ya Bang ya Lebih soft yang ini Dan gerakannya sumpah lebih gesit dari King Cobra lain teman-teman Sulawesi memang memiliki karakter dari hewannya itu luar biasa Sangat agresif, sangat galak Dimana mereka memang rata-rata satwa disini tuh galak ya Bang ya Kayak retiknya juga kan galak banget ya Retik-retik Sulawesi juga itu disini gila Gila ya galak juga ya Biawaknya juga sama Bang Karakternya sama ya galak juga ya Memang gimana sih itu memang karakter dari tempat atau gimana tuh Karakter bawaan dari tempatnya ya Karena Sulawesi-an rata-rata galak-galak Oh iya Bang ini ngomongin lahan yang lagi kita injak ini Ini dulunya hutan teman-teman Dimana ini precis ada di tengah-tengah hutan ladang ini Dan kalau misalkan teman-teman lihat di sebelah sana itu masih hijau Di samping sungai ini juga hijau sampai ke ujung sana masih hijau Tapi di tempat yang saya berdiri ini Ini sudah menjadi kebun Dan bisa jadi ini memang garapan orang luar dari daerah sini Dan berkebun disini ya Bang Daus ya Di tanami jagung kayaknya tadinya nih Tebu Tebu ya Bang ya Ya di tanami tebu Kemudian panen dibakar Dan nanti mungkin akan digarak lagi teman-teman Berarti masih ada beberapa orang yang bertani di sekitar tengah-tengah hutan ini Iya Uh merik juga ya kalau ini habitat Kingcobra Padahal tempatnya 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 Kingcobra Aduh dan sunganya juga aku curiga Sungai yang dihuni biawak-biawak besar kayaknya Oke deh Bang kayaknya cukup kita kenal Kingcobranya Disini ada luka-luka alam ya Mungkin ini habis Ini ada luka alam Berantem ini Ini Habis berantem dia Ini kayaknya Luka bakar Kebakar ya Iya ini luka bakar Bekas kebakar ya Bisa jadi gak kalau ini pas dibuka Ini pas buka lahan Ini ikut terbakar Kayaknya sekarang mungkin bingung cari rumahnya ini dimana Oke Nah makanya tadi pas kita jalan mungkin dia habis haba Iya iya Bisa jadi gitu Oke kalau gitu Iya menik kita silis kembali Kembali aja Oke Kita salam lestari Salam lestari Kita tinggalkan ular ini dan kita lanjut ke sungai Bangdawus Oke go Let's go Bye bye Pertemuan dengan King Cobra di areal ini sungguh membuat saya senang teman-teman Dimana saya makin yakin jika saya akan menemukan banyak hewan di tempat ini Bener-bener tempat yang pas untuk herping Dan semoga tetap lestari tentunya Nantikan di video selanjutnya ya teman-teman Bye bye Salam lestari Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax